KPK mengimbau para penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Pelaporan gratifikasi ini lebih mudah via aplikasi e-gratifikasi. Direktur gratifikasi KPK Giri Suprap Diono mengatakan, lewat e-gratifikasi para penerima barang yang diduga gratifikasi bisa langsung melaporkan lewat aplikasi Gol KPK yang dapat diunduh secara gratis via App Store dan juga Google Play. Setelah diunduh, pengguna harus mendaftar dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIC agar dapat username dan juga password. Giri menyatakan, pihaknya ingin mengurangi birokrasi dan juga bisa memenuhi harapan dari netizen. Menurut Giri, bagi yang ingin melapor gratifikasi saat ini tinggal dari smartphone dan tidak perlu isi form yang panjang. Cara pelaporan cukup dengan mengunggah foto barang gratifikasi dan juga mengisi data tentang pemberi barang, jenis barang, dan juga sejumlah data lain lewat aplikasi yang telah terinstall di dalam smartphone. Nantinya petugas dari KPK akan melakukan verifikasi lewat telepon. Semua riwayat pelapor gratifikasi dari pemilik username juga akan tercatat di dalam Gol KPK. Terima kasih telah menonton!